Heho Pop Gengs Bola logam berdiameter 1,5 meter ini terdampar di Pantai Ensu, kota Hamamatsu, Jepang pada 22 Februari 2023. Sebenarnya bola yang tampak berkarat ini sudah terdampar sebulan sebelumnya. Beberapa nelayan ada yang berusaha mendorongnya, namun tidak bisa bergerak hingga mereka memutuskan untuk melaporkannya ke pihak keamanan. Polisi pun datang dan memblokir wilayah penemuan ini dengan radius 200 meter dan langsung mendatangkan ahli bahan peledak untuk memeriksanya menggunakan Sinar X. Tidak ada yang tahu dari mana asal bola ini, namun berbagai spekulasi sudah terlanjur banyak bermunculan dan membuat warga semakin takut mendekat. Ada yang percaya kalau bola ini adalah UFO yang jatuh dari langit. Ada pula yang yakin ini adalah bagian dari spionase atau mata-mata dari Cina. Ada pula yang mengira itu adalah ranja Perang Dunia Kedua. Beberapa warga juga memberi julukan unik pada bola logam ini, mulai dari bola Dragon Ball hingga telur Godzilla. Namun faktanya ternyata ini hanya sebuah pelampung baja yang dibuat untuk memandu pelaut atau menandai posisi di lautan. Seorang ahli kelautan di Scottish Association for Marine Science bernama Profesor Mark Inall mengatakan pelampung ini cukup sering terdampar di pantai Skotlandia. Dan setelah diteliti, bentuknya mirip dengan pelampung baja buatan perusahaan kapal Cina, Nantong Yangfang, dengan ukuran yang sama. Selanjutnya ada penampakan objek misterius mirip kapal dengan ukuran besar yang ditemukan di aplikasi Google Earth. Diperkirakan panjang objek ini mencapai 121 meter, mirip dengan ukuran kapal pesiar lengkap dengan garis jendela dan cerobong asapnya. Video ini pertama kali diunggah oleh YouTuber dengan akun Mr. MBBB333 yang menjelaskan dirinya sebagai Earth Watchman alias si pemantau bumi. Setelah video ini viral, berbagai teori konspirasi pun bermunculan. Banyak netizen yang percaya bahwa itu adalah bangkai kapal pesiar yang terperangkap es saat berlayar melintas benua Antartika. Namun tak sedikit pula yang yakin bahwa sebenarnya itu adalah kapal alien. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa ini adalah wilayah pangkalan rahasia Nazi. Namun, para ahli mengatakan bahwa penemuan kapal es ini hanya hasil dari pareidolia. Sebuah fenomena psikologis yang melibatkan stimulus samar-samar dan acak yang dianggap penting. Jadi, ini adalah kemampuan otak melihat pola secara acak seperti saat kita melihat bentuk awan yang aneh-aneh. Jadi, sebenarnya ini adalah bongkahan es biasa yang kebetulan aja menyerupai bentuk kapal. Next, ada penemuan 60 kubus misterius yang diduga menunjukkan prasasti angka yang ditemukan oleh seorang nelayan bersama dua putra kecilnya pada bulan Mei 2020. Sang nelayan yang tidak ingin diketahui namanya ini sedang pencari ikan di sungai di Conventry, Inggris. Ikannya nggak dapat, eh malah menemukan barang langka. Awalnya, si nelayan mengira kubus ini hanya potongan dari benda gede. Namun, saat sang anak melihat dan memeriksanya lebih detail, ia pun menemukan rangkaian huruf yang tidak dikenali. Penemuan ini pun langsung menggemparkan para netizen dan menganggap kalau ini adalah bagian dari harta karun yang tersembunyi dan hanyut di sungai. Setelah dilaporkan, barulah terungkap kalau balok timah ini mengandung bahasa sansekerta. Jadi, kubus ini diduga berisi mantra Hindu yang dilempar ke sungai. Masing-masing kubus memiliki berat 125 gram. Beberapa orang berpendapat jika kubus ini mungkin terkait dengan ritual doa Hindu yang berasal dari India. Mungkin ada momen besar yang terjadi kala itu, sehingga mereka menuliskan mantra doa yang amat berpengaruh untuk dilempar ke air mengalir dan terbawa hingga ke Inggris. Masih penemuan berbentuk kubus nih, namun objek ini justru ditemukan di bulan. Jadi, wahana penjelajah Yututu milik Cina pada akhir tahun 2021 lalu sedang melintasi kawah Von Karman dalam menjalankan misinya di hari ke-36. Yututu ini kemudian tidak sengaja merekam objek aneh itu dari kejauhan. Banyak yang yakin bahwa kubus misterius ini adalah rumah alien atau sebuah pesawat luar angkasa. Karena penasaran, pihak China National Space Administration kemudian mempersiapkan segala yang mereka butuhkan untuk mencapai kubus aneh yang mereka juluki sebagai gubuk misterius. Butuh waktu tiga bulan hingga akhirnya Yututu bisa mencapai tempat di mana kubus aneh itu berada. Hingga akhirnya, misteri pun terpecahkan dan ternyata hasilnya jeng mengecewakan banyak pihak. Kubuk misterius itu hanyalah sebuah batu. Dari jauh emang bisa terlihat seperti kubus berkat perspektif, cahaya, dan bayangan karena penampilan geometrisnya memang menjulang ke atas. Saat dilihat lebih dekat nih, batu yang bentuknya tidak beraturan ini malah lebih terlihat seperti kelinci yang sedang jongkok. Baik, mari kita berpindah ke objek misterius berikutnya pada 28 Januari 2023 lalu. Sebuah fenomena aneh terjadi di langit Hawaii. Tiba-tiba langit ini dihiasi titik-titik cahaya berwarna hijau yang turun dari langit. Mirip dengan latar film The Matrix yang terkenal itu kan? Dan seperti biasa, para netizen pun mulai heboh dengan berbagai teori konspirasinya saat video ini mulai viral. Berbagai teori konspirasi itu berkaitan erat dengan UFO dan alien. Namun mereka dengan rasa kecewa harus menerima kenyataan karena pemandangan tidak biasa ini muncul akibat observasi yang sedang dilakukan satelit NASA yaitu ICE, Cloud and Land Elevation Satellite 2 atau ICE-1. Nah, ICE-1 ini memang bisa memancarkan 10.000 laser per detik yang berguna untuk mengukur ketinggian lapisan gletser, es, dan es laut dengan sangat detail. Selain itu, ICE-1 ini juga bisa digunakan untuk mengukur ketinggian wilayah perkotaan, hutan, danau, atau tabir awan. Haha, canggih dan keren ya! Ada lagi nih yang gak kalah menggemparkannya. Pada 29 Maret 2018, Carrie Freud merekam sebuah objek tadi kenal dari pesawat yang ia tumpangi saat terbang di atas laut Aegea dalam perjalanan menuju Athena Yunani. Ia terdengar tampak keheranan dengan penampakan bayangan hitam itu. Carrie, apa itu? Aku tidak tahu. Saat ia membagikan video ini di Youtube dan di halaman Facebooknya, banyak netizen yang yakin bahwa itu adalah sebuah UFO atau pesawat alien. Meski ada juga sih yang mengatakan bahwa itu hanya sayap pesawat biasa. Hingga akhirnya terkuak bahwa objek ini sebenarnya adalah jet militer yang sedang latihan dan kebetulan melintas di samping pesawat yang ditumpangi Carrie, namun sebagian tertutup sama awan. Ah, masih ada lagi nih. Sebuah tugu berbahan logam misterius yang sempat menggemparkan warga dunia di bulan November 2020 lalu. Benda aneh yang diperkirakan tinggi antara 3 sampai 4 meter muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara misterius di beberapa kota seperti di New York, Amerika, Romania, pantai di Inggris sampai ladang di Belgia. Hingga banyak orang yakin bahwa ini adalah kerajaan alien. Padahal ya faktanya benda yang disebut sebagai bonolit ini adalah kerjaan tim YouTuber untuk konten dalam channel I Did A Thing. Tujuannya adalah sebagai bagian untuk mempromosikan acara Netflix yang berjudul Auntie Donna's Big Old House of Fun.